teman-teman di depan saya ini adalah dendrobium bunga pertama dari dendrobium orien disilang dengan mufidah jika ya bunganya cakep ini sudah tiga bulan berbunga belum juga rontok tapi ini sudah menjelang gugur ya ini playnya seperti ini ini kurang sehat ya teman-teman satu mungkin dimungkinkan sudah asam medianya jadi memang melalui pertumbuhan yang sebelumnya sudah gundul-gundul dan akhirnya tumbuh ini dan mengeluarkan bunga ini kita rawat dari botol dulu dan kita wajib menyelamatkan karena ada tunas barunya ya teman-teman jadi teman-teman untuk mengenali untuk mengenali media asam yang harus diganti salah satunya ditandai dengan adanya lumut yang ada di media ini media pakai pakes ya teman-teman pakai pakes nanti rencana saya ini mau saya lepas mau saya ganti media mau ganti ke tempat yang baru atau mungkin saya ganti pot kayu atau saya tempelkan dipakai saya gantung dulu saja untuk mendapatkan hidup yang lebih bagus saja Hai nanti teman-teman cuma mudah modelnya cuma hanya tinggal di angkat saja dari pot terus media media yang akarnya sudah kering kita potong saja terus utamanya bunga kita potong agar dia nanti fokus energinya ke akar gitu nanti teman-teman setelah selesai mengganti akan saya lanjut lagi ya karena saya sendirian jadi nggak saya nggak saya review saja cuma nanti seperti ini akan saya ganti akan saya ganti media saya belum menyiapkan media apa yang nanti saya cari dulu mau pakai pot kayu atau pakai atau pakai pakai papan pakes atau kayu saja yang penting yang penting apa ya nanti sudah ganti media agar dia saya berpotensi untuk tumbuh bagus ya ini karena bunganya cakep teman-teman bunganya cakep ini sudah sudah mulai gugur kayak seperti ini tapi bunganya cakep teman-teman akhirnya sudah selesai teman-teman saya ganti dengan pot kayu jati ya ini bunga potongannya tadi hanya untuk salah satu konten ini juga untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah dendrobium Orion Mufidah JK ya artinya bunganya yang varian ini seperti ini mungkin berbeda dengan varian yang lain yang mungkin teman-teman ada yang punya Mufidah JK Orion berbeda lagi bunganya tapi kebetulan yang punya ini variannya cakep ya jadi ini untuk teman-teman semua ya tunas saya dikasihkan di bagian dalam pot ya agar nanti meminimalkan banyak yang terjadi plan-plan yang keluar tunasnya keluar pot ya makanya untuk menghindari biar potnya tunasnya emasnya ada di dalam maka tunas baru diarahkan ke kedalam pot kedalam pot gitu seperti ini kita ganti dengan media arang dan pakai sini nanti harapannya potnya terlalu mungkin kegedehan untuk ukuran ini tetapi dimungkinkan anggreknya akan menjadi besar ya akan menjadi tinggi seperti anggrek-anggrek yang lain lain keritingan yang lain ya gitu dan untuk beberapa teman-teman beberapa yang sudah saya repoting karena terjadi masalah misalnya asam atau akar busu atau apapun yang di kebun ada beberapa ya kalau ini saya sekilas melihat setelah kita menggunakan mikurisa seperti ini akarnya teman-teman akarnya mantep ini juga setelah saya ganti arang juga artinya kan memang sekali tempo untuk anggrek idealnya itu memang satu tahun diganti ya satu tahun diganti karena dimungkinkan terlalu asam nanti kalau asam itu otomatis akarnya kurang nyaman akarnya akan terhenti atau dia mencari tempat yang lebih nyaman untuk untuk hidup ya otomatis bisa salah satunya mengeluarkan kegi kalau ini dendrobium Aiko ya teman-teman Aiko Yumareswara sedang berbunga banyak tinggi ya tingginya 2,5 meter ini ini mengeluarkan buahnya bunga kemarin waktu bantul expo nggak saya bawa ke ekspo ya karena saya takut takut nanti kalau untuk pickupnya kesana pakai pickup pakai mobil terus terlalu tinggi kan teman-teman jadi takut sementara saya tinggal di rumah kemarin yang saya bawa cuma dendrobium denis ini denis sama capung jawa ya mungkin teman-teman yang sempat mampir ke standnya widior sih tahu ya sudah tahu nih saya punya denis seperti ini dan teman-teman yang setelah saya reporting ada saya punya amelda marinama sagung yang varian lama ya teman-teman amelda marinama sagung ini sekarang belum berbunga sih tetapi tumbuhnya seperti ini saya gantung dulu nih bekasnya busuk akar saya potong saya potong untuk menyelamatkan karena ini dulu rumpunannya tinggi sekali tetapi beruntung saya mengenali atau mengetahui ini mau bertunas lagi nih mau bertunas lagi cuman ada bunganya yang ini ada ini ini salah satu seperti ini satu terus yang kedua yang saya reporting ini waktu itu bertacong memang sudah nggak ketulungan ya nggak tertolong ya ini udah nggak bisa jalan lagi cuma akhirnya dia mengeluarkan keki batangnya nggak kering ya karena tetap dia mendapatkan tetap mendapatkan kelembapan seperti ini jadi teman-teman untuk mengetahui bahwa untuk pergantian media sangat penting untuk anggrek ya untuk mendapatkan rumpun yang bagus ya rumpun yang bagus dan kita cek lagi ya untuk yang di atas kolam ya teman-teman ada beberapa anggrek yang memang sengaja memang salah satu cara untuk agar kehidupnya lebih bagus ini contoh lagi ini ya ini elder atau bertacong saya lupa yang pasti ini tunasnya keluar disini waktu itu juga memang sudah kosong tuh batang-batangnya nah naik kosong kan cuma saya taruh dan saya mengasihkan mikurisa dia mengeluarkan tunas pertama tunas yang ini ya yang ada daunnya sekarang mau bertunas lagi dia udah hidup nyaman disini terus ada lagi beberapa anggrek macem-macem ya teman-teman sudah berhasil ada yang memang ada pula yang gagal teman-teman karena saya terlambat terlambat sudah terlanjur akhirnya nggak tertolong ya akhirnya nggak tertolong ada juga ini batang yang kosong ayam kering ini kan dendro ini sakurahim ya dia walaupun kering seperti ini masih mengularkan tunas di atas mengularkan keki-kekinya ini ini sakurahim terus ini saya juga punya yang gagal ini Frida Berantananta gagal karena sudah mungkin terlalu muda jadi dia nggak kuat terlalu muda sudah sedangkan kalau yang memang masih kuat ya ini ada beberapa termasuk spesies juga kita cek lagi kesini ya teman-teman ini ya sebuahnya yang bagus ini tapi saya lupa edinya ini sepertinya spesies ini ya teman-teman ini bertunas yang dua tunas ini kondisinya di atas kolam semuanya ya teman-teman dia dan dia tergolong begitu mengularkan tunas tinggi dia mengularkan lagi seperti ini kita menggunakan mikorisa untuk akarnya tetap mikorisa kita secara rutin dan saya juga mau ngasih tunjuk teman-teman ke saya punya anggrek ini yang anggrek kuning ini juga saya rawat saya gantung ya ini keki yang saya gantung ini sakurahim saya gantung saya gantung tanpa media dia mengeluarkan tunas juga tapi mendapatkan kelembapan cukup ya teman-teman mendapatkan kelembapan cukup saya cuma mau ngasih tunjuk yang sudah mungkin lebih dari satu tahun yang awalnya cuma batang yang saya gantung tunas bonggol ya bonggol namanya istilahnya bonggol itu seperti ini waktu itu gundul semua tapi saya mah kemarin sempat melihat kok jadi keren ya jadi seni kalau saya suka sih saya hinggirkan dulu ya teman-teman ini kalau nggak kalau nggak capung bali farping asimal lidah putih kalau nggak salah jadulan ya ini dulu cuma batang-batang kosong saya gantungnya dimana ya biar teman-teman nah saya gantung disini aja ini batang-batang kosong ya teman-teman batang-batang kosong bonggol akhirnya saya tempelkan dengan media ini pakes ya teman-teman ini pakes ini lebih dari satu tahun jadi belum ada bunganya tapi dia banyak mengeluarkan tunas-tunas terus disini mengeluarkan banyak keki teman-teman disini juga masih kecil-kecil kekinya tapi ini pakai kayu kopi saya masih pakai kopi itu menunjukkan bahwa ini sudah lama sekali jadi anggrek itu sebetulnya mudah sekali sih kalau buat saya jadi kadang memang ada batang-batang yang seperti ini memang kita gambling ya ada kemungkinan ada kemungkinan masih hidup jadi banyak yang hal-hal yang dari anggrek batang-batang dibuang sayang ya teman-teman jadi akhirnya kita rawat seperti ini di belakang ini ini kaisar kalau nggak salah ini jadulan tetapi juga tidak menutup kemungkinan anggrek-anggrek hibrid silangan bulat silangan riting juga bisa ya teman-teman dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari Widi Ursyed mudah-mudahan konten dari kita tentang belajar atau apa saja tentang anggrek bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya buat kita semua dan jika teman-teman menginginkan anggrek apa saja mau sidling keritingan, mau keki jadulan, mau rumpunan bisa langsung whatsapp bagi yang sudah punya nomornya silahkan whatsapp langsung whatsapp saja bagi yang belum punya nomornya untuk di youtube saya kasih nomor di kiri bawah ya nomor whatsapp adminnya terus bagi yang di tiktok nanti bisa langsung DM atau langsung lihat profilnya ya teman-teman gitu teman-teman semuanya konten kita cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat salam anggrek Indonesia